Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Hujah Ahlu Sunnah Wal Jamaah ini pertama kali saya kenal adalah ketika saya ada di Kelas 1, Madrasah Aliyah Ma'ar 7, tapi kitab ini adalah suplemen saja tambahan kok. Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang diasuh diulang langsung oleh Abah Yayi di Kelas, itu dengan referensi wajib satu buluhul marom, yang kedua adalah 40 masalah agama 4 jilid yang ditulis oleh Profesor Dr. G. Haji Sirojutin Abbas ditambah dengan ikut Ahlu Sunnah Wal Jamaah oleh Sirojutin Abbas, Profesor Dr. G. Haji. Ya, itu wajib. Satu jilid kitab itu kalau enggak salah tebelnya 240 halaman. Itu diselesaikan satu tahun, kemudian ditambah kitab ini. Gus Haris Al-Gondrongi mana tadi? Tadi ke rumah saya dan minta untuk sanat pujah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, saya mendapatkan kitab ini sanatnya adalah dari Gus Jaim. Gus Jaim itu putune Yaimaksum Lasem. Yaimaksum Lasem punya putra yang mu'alifnya kitab ini Yaim Ali Maksum. Tak bacakan, tak jelaskan, tak ceritani biografi ini disini. Baru nanti tak wajah no kitab ini. Jadi, Ali Maksum kecil namanya Ali, jadi saya dapat dari Gus Jaim. Makanya kalau kesampaian semua ngaji ke saya ini nanti, maka kalian semua dari saya, saya dari Gus Jaim, Gus Jaim dari pakliknya sendiri yaitu Ali Maksum. Jadi saya hanya kedangan situ, langsung pada mu'alifnya, langsung pada pengarangnya. Ali Maksum diasuh langsung oleh ayahnya Yaimaksum di Lasem. Lasem itu terkenal dengan Kampung Pecinan, Akeh Jinone. Kalau mau ngasuh kawarut tentang pluralisme, sahabat-sahabat PMII, rekan-rekan dipenuh, ngajilah ke sana. Kapan hari saya mengajak soan sekitar 35 tokoh dan juga dokter yang 95 persen Kristen. Saya ajak soan untuk belajar pluralisme di sana, Alhamdulillah. Harapan saya adalah itu pintu pertama mereka mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Setelah dari itu terus kemudian saya ajak soan ke Mbah Mun. Waktu itu Mbah Mun masih ada. Saya di Mbah Mun pernah ngaji tafsir Jalalen dan kitab Ifyya Ulumuddin, tak pikir sudah lupa dengan saya. Saya paling belakang kemudian dipanggil, kemudian diminta untuk duduk. Saya duduk berlusu, enggak boleh. Jadi diminta duduk di sampingnya, kemudian mengatakan, semua tokoh ini enggak bisa hadir ke sini tanpa yang ada di samping saya. Paling seneng kan disenengi iya iya. Karena yusarul mar'u ma'aman, mben wong itu di Kulumbukno karu wong sing disenengi. Samping seneng Habib Abdul Rahman Al Atos, mben yo bareng melegu suargani Kusya Allah bareng karo Habib. Ya. Bisa juga karo Habib gondro. Ya. Jadi, Kus Ali Maksun diasuh langsung oleh ayahnya, setelah itu terus kemudian beliau dipondokni nang termas pacitan. Di bawah asuhan Yayi Dimiyati. Yayi Dimiyati itu masih saudaranya Yang Mahfud Abdur Musi Termas, yang menulis kalo urusan sanat, kitab yang ditulis oleh Syekh Mahfud Abdur Musi adalah Kifayatul Mustafid. Apa? Kifayatul Mustafid. Tulisan jikalali. Iku dari fan semua keilmuan ada disitu. Terus kemudian Yayi Dimiyati. Jadi tradisi ulama' dulu, saling menitipkan putranya untuk masa depan. Mbah Dimiyati juga menitipkan putranya ke Yayi Maksum di Lasem, yaitu Gus Rohmat dan Gus Mahmud. Mahmud Dimiyati. Sehingga ketika ditermas, Gus Ali Maksum ini satu kamar dengan Gus Ahmad Mahfud Abdur Musi. Karena merasa lebih junior, maka dia terus kemudian banyak ngasuh kawruh, banyak belajar terutama tentang kitab kuning kepada Ali Maksum. satu kamar. Jadi itu tradisi ulama' ulama' dulu saling menitipkan putra-putranya ke pondok yang itu adalah teman kerabatnya sendiri. Maka tidak heran kalau manuskrip atau berapa peninggalan buku dari Sheikh Mahfud Abdur Musi, yang beliau meninggal di Timur Tengah, di Makatul Muka Romah, ini banyak yang ada di Kudus. Selepas itu terus kemudian beliau pulang. Anak-anak sekalian ada dua hobi, dua kegemaran Yayi Ali Maksum atau Gus Ali Maksum saat itu. ya podok harus sampai nginiki, seneng musik. Tapi tak lihat selera musiknya Yayi Ali Maksum dibanding dengan sahabat-sahabat dan rekan-rekan semuanya, setinggian Yayi Ali Maksum. Karena apa? Beliau hampir menguasai semua jenis musik dan beliau juga menguasai ilmu musik jazz. Ini-ini kan gak menguasai musik jazz. Dan lagu-lagu yang dihafal itu adalah lagu-lagu barat. Ini maling ngendang kekoplo. Ini luar biasa. Ya Ali Maksum. Yang kedua hobi dengan mutolak akitab. Sehingga ketika ditermas, Yayi Ali Maksum ini, di kamar ini ada berantakan kabeh buku ini karena ada buka-buka, buka-buka. Jadi cirinya orang kutu buku itu satu cirinya. Bukunya gak pernah tertip. Gak hanya dipakai hiasan per kamar ada tempelan-tempelan buku, belas sampai gak tahu dijemok belas nondukure itu ada, apa belduke orang tahu dilapi. Ada teman saya sekarang jadi penulis, punya penerbit juga. Waktu di Madrasah Sanawiyah, gak sini di Jombang, sampai di Aliyah, bobinya cuma satu. Ngelapi kitab Pekiyah ini waktu ada di perpustakaan. Orang tahu mojo dilapi, apa tau ngineki harane ngineki. Dilapi terus dilapi. di Barokati ngelapi, kitab Pekiyah ini waktu nangpondok, waktu di perpustakaannya itu, pulang dia menjadi penulis. Pulang tiba-tiba dia memiliki minat baca yang tinggi. Yayali Maksum pulang, tidak lama terus kemudian tahu kealimannya, tahu kepinterannya, kearifannya, terus kemudian Yaimunawir Kerapiak datang. Kerapiak itu juga. Murah Jogja, keranjing ulan Jogja. Datang. Datang apa? Perlunya apa? Lain, yang ditunggu-tunggu, dilamar. Dilamar untuk mendapatkan putrinya. Dikobiltu, Nika Haha, Wataswija, Bilmah, Wilmatkur, Halan. Tulis, cepat kawin. Jadi menantunya, Yayi Munawir, Kerapiaklik, Sampean, Delok, Perpustakaan, Ada Kamus Al-Munawir. Ali Maksum ketika ditermas mendapatkan julukan apa? Munjid berjalan. Munawir. Ikungi sore, Munjid sean. Munjid berjalan. Saking apalimu frodhati sak munukai, maka tidak heran kemudian diambil menantu oleh Yayi Munawir. Ketika Yayi Munawir Kapundut meninggal, Pondok Santren Al-Munawir Kerapiak ini dapat satu hari banyak santri yang boyong. Yang jumlahnya sebelumnya banyak, hitungannya tinggal puluhan. Tinggal puluhan. Jadi fluktuatif sekali. Akhirnya apa? Akhirnya terus kemudian mencari solusi ini persoalannya apa? Persoalannya adalah mungkin karena faktor pengetahuan dari penerusnya yang masih di bawah setangga. Atau apa? Delok waktu itu orang yang paling dinamis dalam berpikir tentang kemajuan Pondok Santren, tidak ada yang lain kecuali sang menantu andalan itu. Maka terus kemudian putra putrinya Yayi Munawir sowan yang lasem. Santrennya namanya Alhidayah agar mau berkenan untuk boyong yang kerapiak. Pondok putrinya di pondok. Tidak mau. Sampai akhirnya ibu mertuanya datang ke situ merayu lagi, maka tidak bisa ditolak. akhirnya datang ke sana. Tidak lama terus kemudian beliau dengan pemikirannya, perjuangannya, kegigihannya akhirnya pondok Al-Munawir Keraja menjadi pondok yang besar sampai saat ini. Terkait dengan harlah enku. Bagaimana peran daripada mu'alif kitab hujah Ahlus Sunnah Wal-Jamah ya Ali Maksum, setelah meninggalnya Roes Akbar, Roes Akbar iku mu' situk dalam sejarah KN1. Hanya Khadratus Seh Mbah Hasim asal. Setelah itu mungkin disebut dengan Roes Am. Setelah Mbah Hasim maka kemudian Roes Amnya saat itu adalah Kiai Bisri Samsuri. Pondok itu jenengnya apa? Boi, orang enggak Mbah Hasim. Mamba'ul Ma'arif Denanyar saya alumni. saya alumni Mamba'ul Ma'arif pas cucunya, meru'i cucunya Yaes Wahid Isri. Yaes Wahid Isri punya menantu yang alimnya luar biasa namanya Yaiz Zaidan Hadi. Di Yaiz Zaidan Hadi saya mendapatkan sanat kitab Ihya Ulumuddin mendapatkan sanat kitab Asbah Wanada'ir mendapatkan sanat kitab Sarah Higam Ibn Atta'ilah. Telu-telu nih, isu ngaji, sore kuliah, awan demo. status saya menjelang wisuda masih tahanan luar di tahanan luar di Jaidan jenengkan Dereknate status tahanan luar. Karena demo demo besar yang nanti akan berujung pada demo 98. akhirnya bisa sembalik ben-ben, menetak ceritanya. Ya, Zaidan Hadi itu Min Karomatihi diantara kekeramatannya adalah santri sak masjid itu wirita nopo dan yang beru'i. Menurut santri mocoh Hizib Nasr disentil kupingi langsung. Tidak usah mocoh Hizib Nasr. Beliau sendiri itu bakda sholatil maktubah sing diwirit apa Alfiah Ibnu Malik surumnya faridatil bahiyah nadaman-nadaman munuku sing diwirit ternyata yo sekti. Iya, langitmu gak isu sekti. Di antara gurunya muasis Nahdlatil ulama ada saykhuna kholil wamin karomatihi keramatis saykholil bangkalan wayah-wayah koyok ini kicah ono petani yang mengadu. Ono apa jom? Waktu itu saykhuna kholil sedang membaca kitab jurumia. Ono apa? Niko ya Niki konco-konco tani sedaya Niki nandur timun La timune Jolong wong terus Nyumun ijazah Ta ijazah yu koma Zaidun Ijazah koma Zaidun yang percaya sepenting kan sugestinya sepenting percaya percaya nah percaya mulai dimirit koma Zaidun koma Zaidun koma Zaidun koma Zaidun ngadek terus yolek ngadek siki ledok siki nomor telung ngadek agemeng koraiso petani-petani ini gak bisa untuk mendudukkan kaki termasuk kaki tiga gak bisa apa apa ritekan kak goyur ini apa sowan mali eno por ini gaya pun ko imun ngobo koma Zaidun koma samun siki ko imun terus mesejah kepinara kabe watek kabe parah saya pun akalil dijemok selangsung iso ngelimperk dihabis kapok setelah itu di Madura tidak ada pencurian di timun jenremen nona teman imriti juru miya al-fiya nyawur kenek koma Zaidun tapi cepet nona lawa ngalah kare keseharis buyur moga-moga nikah nah setelah siapa Mbah Bisri meninggal maka Munas memutuskan aku enggak mau siapa yang akan menggantikan roh isam karena ini jabatan tidak tidak geme-geme akhirnya poro kiai diantara Ahmad Siddiq mengatakan ini tidak ada yang pas yang menjabat sebagai roh isam kecuali ya i'ali maksum nangis ya i'ali maksum dirayu dipaksa akhirnya mau tapi maunya hanya satu priode menuntaskan dan setelah itu terus karena pak ini jabatan yang sulit pada saat-saat yang sulit sebagaimana kelahiran PMI yang diceritakan tadi itu lebih sulit lagi saat itu karena pak idam kholir dengan ya asad sedang berpolemik salah satunya mengundurkan diri dan setelah itu bagaimana ketika muktamar yang ada di situ bondo yang ke-27 dengan penerimaan asas tunggal panca silah maka motoharlah saat ini tepat sekali menyebarkan ahlus sunnah wal jamaah dan meneguhkan kebang salah apalagi kapolrinya walaupun non muslim memerintahkan pada jajaran kepolisian ngaji kitab kuning kapolri pertama kali di Indonesia yang mengharuskan jajaran kepolisian ngaji kitab kuning 2003 saya ketemu dengan wartawati sandaitem tanya ke saya saya main dari mana dari sunnah derajat NO ya ya kitab kuning ya tidak akan pernah ada masalah NO pesantren dan santrinya yang ngaji kitab kuning tidak akan terbentuk orang-orang yang radi dari kita saya dibuka kitab dibuka sarungi Bismillahirrahmanirrahim 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 Sopo Imamul Ghazali Rahimah Allah wanafa'ana bi'ulumihi wanafa'alan muka-muka paling manfaat Sopo Allah na'ing kita bi'ulumihi kelawan biru-biru ilmune Al Ghazali manfaat nanggito sing takko'iki didunga namu alif muka-muka itu manfaat ilmune Imam Ghazali manutawi sabane wong yutawas salu ikut dan tawas suli sopoman wayutabarokulan dan alap barokai di hayati yang dalam uri iman yoyutawas salu mongkot dan tawas suli wayutabarokulan dan barokai sopobi iman le uri pe iso dijalui barokah yosa paten patine iso dijalui barokah nambah derajat tabaru tabarukan hakikat kita minta kepada Allah tawasul nambah sunan bangda mama tihi yang dalam sa'us matine man wadukiro landen tutur anil arif dilakut bidairah asih abdul wab as sa'roni abdul wab as sa'roni ku kita pising terkenal latoh iful minan latoh iful minan itu tidak hanya miliknya as sa'roni ibnu ato illah as sa'roni juga menulis kitab judulnya latoh iful minan tetapi yang ditulis oleh ibnu ato illah sa'roni itu latoh iful minan terkait dengan mana cerita-ceritanya siapa abul abbas dan gurunya yaitu abul hasan as-shadili itu terkait dengan mana tapi yang ditulis sa'roni mbah sa'roni seh sa'roni itu tentang bagaimana perjalanan sufistik seorang salik orang yang menempuh jalan akhirat ya itu sengliani sengliani senglok pondok itu senglian senglian mero tomba kotul kubro kemudian ada lagi mizan kubro itu ditulis oleh wahab as-shadili mencili rembes-rembes ini kita baru ngonain anna nampak untuk masyai ini setengah piro-piro gurune abdul wahab as-shadili kuyakulu inallah ta'ala yuwakili ke masyarakat sopah Allah jika berikuli walien kalawan kuburannya saban-saben wali malakan yang malaikat jadi kuburan itu ada malaikat yang dipercaya mandatari malak hawa ijaman yang piro-piro kebutuane wong tawas salah kang wasilah sopah mandihim kelawan uli walien sama koyobarang wako akan terjadi opodalika mengkono-mengkono aku mau abdul wahab sak terus mau lil imam syafi'i marang imam syafi'i wasayidah nafisa wasayid Ahmad al-Badawi radiyallahu anhum ajma'ina halis kabiani marwalan riwayat masobah ibnu as-suni anibli mas'ud radiyallahu ankola walang dikosobah rasulullah sallallahu alaihi wasallam buar ini yang posonan sabar marwkis poson insyaAllah kola rasulullah idang falatat nalikani utcul opoda batu ahadikum hewan tumpaan salasici shirokabe biardin kelawan bumi biardin falatin kelawan bumi alas falyunati mongko pecik nyeluko ibadallahi walini allah ihbisu ngeraksa ibadallahi ihbisu tapi itu ditirakati jah awak bengok bengok misalnya apa duwe kidang keucul ibadallahi ihbisu melayu terus pak innalillah mongko sak temun ikat duwe allah ibad dan apa piro piro wali ini kita manai wali yujibunakang nyembadani nyembadani amin wengman enggak maksudnya leapan ono ibadallahi ihbisu amin nyambung belas pak idha adula mongko nalikane kilangan sayan ing suji wici wa arad dalam ngarep no sopoh ahad awunan ing pertolongan falyakul mongko becik ngucap sopoh ahad ya ibadallahi ari suni ari suni pacarmu hilang ya ibadallahi ari suni ya ibadallahi ari suni sesuk meromoran duduk lawangi omahmu perlu mas putus saja sepuh uspoh wede tibak eprek menurut an jaguran murah pati ganteng bede Bapihadzal madkur. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.